Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu Capres dan Cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari. Realisasi Bansos mencapai sebesar Rp12,8 triliun sampai dengan Februari 2024 untuk penyaluran program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembago bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun. Apabila dilihat pada charts tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari kemensos 6 tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2024 periode yang sama Januari hingga Februari tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023 yaitu tahun lalu di mana perbedaan signifikan adalah pada realisasi bansos-kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan. Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos-kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos-kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerjasama antara kemensos dengan perbankan. Berdasarkan urayan ini dapat kami sampaikan bahwa pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya. Anggaran perlindungan sosial telah dianggarkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat kami tambahkan bahwa anggaran perlindungan sosial yang ditunjukkan Presiden dalam RAPBN yang diajukan Presiden di dalam RAPBN 2024 adalah sebesar Rp493,5 triliun. Sedangkan alokasi perlindungan sosial yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 yang telah disetujui DPR adalah sebesar Rp496,8 triliun. Adanya peningkatan dari usulan pemerintah akibat adanya kenaikan anggaran subsidi akibat perubahan parameter asumsi kenaikan harga pokok penjualan pupuk dan kenaikan plafon kredit usaha rakyat. Terima kasih telah menonton!